Republik Indonesia ini kalau MPL, ini menuju ke game yang ketiga di match yang ketiga. Dan tentunya masih di week yang kelima, masih cukup panjang menuju week yang ke-8. Sebelum kita menuju ke babak playoff, dan inilah dia. Jangan lupa untuk dispam di kolom komentar, hashtag RisingWolf untuk mendukung Genflix Arrow Wolf. Dan hashtag Altergems untuk mendukung Alter Ego. Yes, benar banget. Jadi buat kalian semua, langsung ramaikan nih, udah liat nih. Wow, ya kan. Rame, 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 langsung, rame, langsung. Mantap, 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 mantap. Ayo Genflix, semoga win. Ayo AE, semoga win. Oke, kita bakal langsung buka tiket saja di game yang ketiga di match yang ketiga. Akankah sang Serigala berhasil membungkam sang monster kali ini, raksasa yang besar di episode 97. Tapi sebelum ininya terjadi peperangan yang cukup besar, ada pertanyaan. Buku yang dipegang coach itu apa bang? Coba dijawab dulu Profesor KB ataupun Uji ya. Ya, buku yang dipegang itu adalah gambar mereka ketika ujian nasional. Tapi kali ini, liat pun Fibra ada di garis depan, bakal dipasang begitu saja. Blat dengkan dan ada satu buah blamco diamankan. Lagi dan lagi membuat win rate dari tim KFX Arrow cukup tinggi. Dan bahkan Selly Boy diganggu dari parpa babnya. Ingat, link dapat lupa bagaikan aku tanpa kamu. Batul sekali kesulitan tentunya untuk melakukan pergerakan rotasi dan juga untuk dari segi sisi formasi alter ego mulai di zoning. Oh, Odil dimakan begitu saja. Satu kali garanti dan Selly terdebakan. Leo Murphy amat sampai turun tangan ke arah sana. Super out, Super Yadi. Udah tidak ada Aegis. Dan double kill diamankan oleh Clay. Leo Murphy memilu untuk mundur. Mati malam dan triple kill. Clay Sambo Cacili kali ini berhasil mengambilkan triple kill. Ingat, Selena 4 poin di awal. Dengan magic worship, tandanya bakal sakit banget damage yang dia miliki. 4 poin kill secara langsung. Ini resiko yang pastinya udah dipikirkan oleh alter ego. Di saat mereka mengambil link. Lalu ada hero-hero yang dimiliki oleh gameplay arrow of. Akan menjadi sebuah PR yang sangat-sangat besar dimiliki oleh alter ego. Ini dia replay-nya. Iya, sejak awal memang ini engage yang luar biasa banget yang diberikan oleh Clay. Dia manfaatin banget. Dia yang megang Little Wonder. Otomatis dia yang bakal nambahin dari refek regen mananya. Dan ditambah dengan movement speed yang dimiliki oleh Clay juga. Plus satu bom momentum ketika last hit-nya dengan Soul Eater langsung di-exekusi dengan baik. Dapat gak, Sally Boy? Dapat. Dapat ya? Dapat. Oke, harusnya dapat. Retribution-nya udah. Oke, retribution-nya udah. Dan makan botol yang belum berhasil mendapatkan satu buah. Blue buff. Dan bahkan Bravo mengganggu pergerakan dari seorang Udil di belakang sana. Udil ingat. Udah nalasal kater dan dipaksa oleh seorang Bravo. Leo Murphy belum punya kenal count strike. Langsung Clay datang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Botol diganggu begitu saja. Ada Pais kami. Bravo lumayan sakit. Tapi Freddo Cutie kali ini harus mundur terlebih dahulu. Iya, ini dia. Langsung aja di file sur ke area bawah. Tempest of Blade-nya ke arah Clay. Clay masih bisa bertalah tapi Sally Boy yang tidak buah. Pas top of ball didapatkan oleh Sorge Lissarowo. Bahkan Botol yang kali ini berada di posisi yang cukup untung. Ingat Leo Murphy belum level 4. Dia belum udah kenal count strike. Dasar karena tol-0. Dua player dari CMK. Lixman pilih untuk mundur. Sang Serigala. Kali ini gak mau memaksakan untuk mendapatkan Tartol yang takut air. Iya, ay. 6-1 poin yang dimiliki oleh CMK Rowolf. Udah terlihat ada 2.000 angka perbedaan networknya Profesor di early game ini. Iya, 1-6 bukanlah angka yang bagus tentunya bagi Alter Ego. Mengingat mereka memiliki beberapa hero yang sangat dipending dengan yang adanya buff. Sangat-sangat membutuhkan yang namanya parfall buff. Apalagi Sally Boy. Seperti kita tahu, Link tentunya sangat minim sekali dari segi rotasi atau bahkan dari segi sisi team fight-nya. Karena di area Tartol seperti ini, Link bakal kesulitan sekali untuk join the fight. Oke, tapi setidaknya ada parfall buff yang udah berhasil diamankan. Tartol pun berhasil diambil. Gak ada lagi Tartol untuk pemain dari Alter Ego. Sementara itu di bagian tengah. Satu, dua, player udah langsung berkumpul bersama. Tiga, bahkan untuk bisa mendapatkan oleh Lunox. Udah gak ada lagi beliau no order-nya. Terkena efek stun yang dikeluarkan oleh Clay. Namun masih bisa selamat Sally Boy-nya. Tapi kalau misalnya dari Genfix mereka gak melakukan penekanan terhadap Alter Ego. Ini bakal bisa menjadi bencana untuk Genfix pribadi. Kenapa? Karena bakal dibalik tekan. Lihat seperti yang udah gue bilang. Ada jab, strike, dan juga ingat. Leo Murphy punya kenaka strike. Dia udah level 4 saat ini. Super Awat Sobrihadi. Diara Toplan. Masih caput untuk bersaham. Botol tidak boleh terlalu offside. Clay is kami bersama dengan Super Awat. Meng-cover permainan dari seorang Botol. Awat. Responsif sekali bisa dibilang. Dan ingat. Parsi adalah salah satu natural counter dari seorang Wanwan. Minual kalau gak ada ayah busa. Iya ini dia. Predo Kitty. Porneternya hampir aja. Tapi baru kali ini terpasang. Ahmad pun harus mencari jalan baru lagi. Untuk bisa balik dan masuk ke dalam motor taratnya. Dipukul robot kumbang ini. Sementara Leo Murphy ditabarkan ada wildcat di bagian belakang. Udil siap untuk memberikan backup-an. Mundur sudah groknya. Sally Boy berhasil mengamankan. Satu buah paru-bop dari seorang botol di sana rupanya. Dan Sally Boy harus mundur begitu saja. Sally Boy dan medical boy berhasil mengamankan. Dan ini keuntungan yang cukup luar biasa. Ingat Sally Boy tidak boleh terpikirkan begitu saja. Bakal fokus menuju ke arah goal. Dan bahkan Sally Boy dengan tempo subletenya. Botol menjadi pilihan. Ternyata di sana empat buah pedang yang gak berhasil diamankan dengan cukup baik. Iya bahkan Murphy itu sekarang terkena abis al-rollnya. Mau ditambahin play-nya. Sedikit lagi ada flamishat hilang sudah untuk Udil kali ini. Dan bahkan dua peral trigger silang. What's up? Leo Murphy bakal menjadi pilihan kali ini. Dan ternyata satu pilihan terakhir. Bahkan membuat seorang Fredo Kiti menyangkut di sana. Gari bisa menjemput. Ada satu buah power of nature. Dan hanya bisa membuat dia berhasil kabur. Dijemput oleh seorang Bravo. Dan Pai sepertinya tahu diri. Gak mau memasangkan keadaan untuk lebih lanjut. Lagi dan lagi. Satu momen mengubah segalanya emangnya. Kita bisa lihat Papulun dan juga Ranger Mas. Di bottom lane tadi hampir saja Clay ini tershut down. Tapi Sally Boy tidak menusuk ke arah jantung seorang Clay. Malah sebaliknya Clay-nya free. Langsung dihajar sama Wat. Ditampol dengan Flamishat. Itu tadi gue yakin banget. Sally Boy mau ke arah seorang Clay. Tapi yang deketnya itu ada si... Iya, mangkanya. Ada si Awat. Ada si Awat. Jadi ke arah sana. Kalau dia agak geser ke bawah dikit. Itu pasti ke arah Clay. Kalau udah dapet Clay. Karena udah basic attack duluan. Iya. Basic attack. Dapat satu buah killing spree. Pasti bisa kabur. Oke, oke, oke. Ini gimana ya? Dari Alter Ego. Sama seperti game yang pertama dan juga kedua. Mereka di early selalu tetepkan seperti ini. Bahkan Wat-nya sekarang menggunakan Parsha pun masih bisa menangkap di dalam lane-nya. Pak pulung. Itu iat kotongnya cukup sakit. Bahkan Sally Boy membuat Awat kali ini tersungguh. Gak bisa membuat banyak. Ada tempat soplet. Awat pun hanya diam. Tak bisa bernafas. Terus saja tersunat-tersunat dari Sally Boy darah top lane. Benar sekali sementara Bravo. Mengejar ke arah one-one-nya Cyclone Sweep. Udah mulai pecah kan? Enggak. Masih ada dua weakness point lagi yang harus dipecahkan sebelum crossbow of Tung. Bisa dikeluarkan. Oke, oke, oke. Tapi kali ini Ganteng Tarowo mereka sedikit mengamuk. Oh my god, botol hampir saja. Almost satu damage terakhir. Yang maka bisa ditumbangin dalam Prino Cutie. Langsung wild charge sekarang belakang untuk kabur. Begitu saja. Iya, masih ada wild charge. Masih ada Cyclone Ice. Makin jauh lagi jaraknya. Pai berpindah ke bagian atas. Link ada di bagian bawah. Mengantarkan satu wave minion. Wat juga sekarang mengisi lane yang ada di bagian bottom sana. Oh, bukan hanya itu saja. Para pemain dari tim Ganteng Tarowo bakal coba untuk memancing keribusan di arah. Apa Allah terhormat? Fredo Cutie. Kali ini bakal membuka efisien. Ada satu buah kenangan strike. Pulang dikeluarkan dan bakal tantal diamankan dengan final ball. Dan juga satu warna retribution. Leo Murphy. Kerap nasih menaikkan serang botol. Leo Murphy bakal dicoba diambil. Dan terambil begitu sederhana oleh serang botol di arah River River. Iya, ini dia Sally Boy akan mengamankan. Cuman untuk Fredo Cutie powernya itu sudah dikeluarkan. Tapi tidak hanya ada retribution yang bisa dia ambil. Clay sedikit lagi. Dia maju ke bagian depan. Tidak melihat Sally Boy atau memang targetnya Udyl. Sakit banget, boss. Oh my God. Hampir saja lele mengenakan arusuan Clay. Dan di gocek. Hampir saja tertabrak. Tapi ternyata Garote berhasil menggocek seorang pie. Iya, ini dia Ahmad pun membantu ke bagian tengah. Ada Flameshot juga menghilang sudah. Nah, menghilang sudah Baxianya. Double Glance Shot. Sedangkan Battle lebih focus objektif game ini di arah Topland. Meanwhile, para pemain dari tim Gantix Arrow World. Mereka mau fight, tapi mereka juga mau objektif. Kali ini mereka lebih sadar. Dibandingkan game-game sebelumnya yang mereka punya kill banyak. Tapi mereka tidak punya objektif dibandingkan tim Alter Ego. Iya, ini 11-2. Masih sedikit pergerakan dan Airborne pun langsung dikeluarkan begitu saja. Wannya berhasil didapatkan. Tapi untuk Link, Rook dibanding Alter Ego. Oke, dan pelikat harus dikeluarkan lagi dan lagi. Letak counter. Kau berhasil mengamankan satu buah poin. Lihat para pemain dari tim Alter Ego kali ini. Dari Ahmad, seorang diri. Kau punya paham adalah Soda-Under dengan satu badan kerika yang salah-salatnya. Shutdown. Gajian untuk seorang Idul Sermikti di arah river. Iya, satu weakness point tadi. Dan itu pun belum bisa mengecahkan. Tapi setianya mereka bisa mendapatkan satu poin kill itemnya, Prof. Iya, ini kalau misalkan dari segi itemnya. Aku malah lebih concern sama seorang Ahmad dari tadi. Dia benar-benar vifam banget. Sampai pada akhirnya dia satu momen benar-benar bisa dia manfaatkan. Oh, tapi Pine of Gold dan juga Udil. Kali ini Sakarato Maut. Ingat, dia masih punya dark green. Tapi ternyata tidak. Kali ini Mamilu tertunduk di arah bottom lane. Udil tertunduk. Lemes tak berdaya. Berapa mengusir seorang Pai. Tapi ternyata di top lane sana masih jauh banget. Dan ingat, dua turret dari Alterigo hilang. Alterigo bahkan tidak berhasil mendapatkan satu buah turret pun dari tim Gameflix. Tapi balik lagi, Alterigo masih untung. Kenapa? Karena walaupun Udil yang diambil, Ahmadnya yang belum di-shutdown sama sekali. Walaupun dia sudah tumbang satu kali, tapi 1-1 di late game ini sangat mengerikan. Dan bahkan bisa memporang-porangkan teman-teman dari Gameflix. Oke, saya ngajak nggak kepentok arah turret di sana. Sally Boy masih harus mundur terlebih dahulu. Tapi botol begati dengan cukup Pai. Kling spree didapatkan. Langsung ada satu buah beda S.A. Dan Pai. Tengah-tengah flanches. Double flanches again and again. Leomor biar harus mundur. Gak punya damage. Latulka segera belakang. Double kill didapatkan. Lesara klesangbo dasangi. Iya, iya, iya. Tapi Udil di bagian tengah. Nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Ditrajar. Dihabok-habok keempat orang yang untuk dibagi belakang. Apasoran diri dan saplau. Dan lele-nya wipe out. Ini bedana untuk tim Alterigo. Alterigo wipe out. Apa yang terjadi dengan kamu? Apa yang terjadi Prof? Itu adalah teamfight yang bisa dibilang mati satu persatu atau tumba satu persatu. Balik lagi. Ketika ada pick off yang terjadi. Artinya ada sword skill yang keluar. Dan kalian lihat bagaimana Clay mencoba untuk bertahan. Walaupun dia harus ditumbangkan. Tapi wipe out barusan benar-benar menjadi keuntungan yang luar biasa bagi teman-teman Game Fix Arrow. Karena mereka sekarang perbedaan gold-nya 7000. Lord pertama diamankan. 5-18 dan masih menit yang ke-10. Dan serigala meleng-leng. Auuuuh. Gameplay Star of War benar-benar menunjukkan carinya. Dan membuat Alterigo berada di posisi yang gak cukup daik. Tapi ingat kali ini mereka masih memiliki kesempatan. Alterigo terkenal dengan What Epic Kamek. Jangan sampai hal itu terjadi kalau Game Fix ingin poin untuk kali ini. Yap, yap, yap. Ini dia cuman. Untuk Leo Murphy masih ada flicker. Oke botolnya masih bisa kabur. Ada Tempos Oble juga. Sally Boy bisa kabur kah? Yap. Masih bisa selamat. Untuk dua orang yang dimiliki oleh Alterigo. Ada Leo Murphy dan juga Sally Boy. Tenang, papuluh. Saya punya komputer sendiri. Profesor, berapa detik sampai Tempos Oble muncul kembali kali ini? Sekitar 27 lah kalau sekarang. Wow. Iya, hebat gak kalkulator gue? Dia bakal kapal bapak. Dia bakal kapal bapak. Dia bakal kapal bapak. Langsung ada satu pembedaan SD ke arah belakang. Nanti Ahmad tembakkan. Kehilangan ngabur. Bikuti kata-bapalotor Orman. Pada blok ke arah belakang. Ahmad pun tumbang. Dua player hilang. Hampir saja tiga almas. Ini Victor sudah hilang dari Tempos Oble. Sudah mulai fokus ke arah belakang. Selimu mencoba sama men-distract begitu saja. Tapi pada pembedaan Jep GF Saerowo. Ini hampir hilang. Selimu ada perempuan kamu. Ini bencana. GF Saerowo berhasil menamatkan tiga player-nya. Makan Pai harus hilang. Ini benar-benar bencana dan GF Saerowo. Take the game three. This is it. Harus diamankan tanpa basa-basi. Langsung ada teriakan nice. Dan GF Saerowo berhasil muka-muka. Dua, satu. Itu aku ngeliat. Terima kasih telah menonton.